Awas, hewan semblihan kita bisa menjadi haram Sebelum melakukan penyemlihan, ada dua syarat yang harus diperhatikan bagi seorang juru semblih Yang pertama, harus beragama Islam, berakal, dan balik Diutamakan memiliki pemahaman agama yang kuat Yang kedua, juru semblih tidak dalam keadaan buta Bolehkah juru semblih beragama non-muslim? Karena mungkin ketidaktahuan kita minta tolong kepada non-muslim untuk menyemlih hewan tersebut Awas, hewan semblihan kita bisa menjadi haram Peran juru semblih menjadi suatu hal yang sangat penting Untuk terpenuhinya persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal Alhamdulillah, juru semblih yang ada di Riyad Akika Sudah mendapatkan sertifikasi dari BNSP Dan juga mereka memiliki perhatian terhadap apa yang menjadi tiang agama Islam Yaitu mengerjakan sholat lima waktu Ibadah Akika menjadi mudah, tenang, aman bersama Riyad Akika Riyad Akika terbukti syarih amanah profesional